bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya jadi kali ini saya masih berada di fluid penjaringan jakarta utara dan sekarang kita ini ya lagi menghadapi buah naga yang sangat besar-besar sekali ini hasil kita metik sendiri ya di kebon ini juga ada jambu kristal jambu kristal seperti ini dan sekarang aku mau ke kandang minimalis dikarenakan sekarang aku mau ngasih makan dulu sih semok ya udah kucat-kecat aja ini panas sekali jakarta pagi-pagi oke tepat cerita saya sekarang sudah berada di kandang minimalis saya ini kandang minimalis saya dan sekarang saya mau cerita sama kalian kalau saya dibilang saya mau konten edukasi saya malu ya dikarenakan saya mah banyak ngecebraiknya daripada ketimbang saya menyampaikan edukasinya ya sebentar dulu ini belum pas ini oke jadi sekarang saya mau mengambil dulu tempat duduk dan kali ini yang saya mau ceritakan bagaimana sih cara menyetting burung murai batu kita ya burung murai batu itu kita kategorikan saja ke dalam dua hal karena ini dua hal ini sudah familiar dan sudah banyak sekali dijelaskan oleh para youtuber dan para konten kreator lainnya dan juga para master para suhu mereka biasanya mengkategorikan burung murai batu itu ke dalam dua kategori yaitu kategori burung murai batu tipil panas dan juga burung murai batu tipil dingin untuk burung murai batu tipil panas itu burung murai batu yang seperti apa seperti itu kalau burung murai batu tipil panas biasanya burung murai batu yang memang dia itu notabene nya tidak suka kepanasan jadi dia itu tidak suka di cemur dia juga tidak suka di sauna ya seperti itu dikarenakan dia sendiri memang sudah genetiknya sudah bawaannya di dalam tubuhnya suhu tubuhnya itu memang sudah panas biasanya seperti itu ya ini saya mau sambil ngasih makan si semok ya ini si semok saya biarkan cinas seperti ini untuk dia itu kan habis lumpuh jadi memang saya memberikan pakan itu seperti ini jadi untuk burung murai batu tipil panas itu dia itu burung murai batu untuk ciri-ciri yang signifikal ya dia itu burung yang memang suka mandi jadi kalau ada air di dalam cepuk yang sedikit aja dia itu memang suka ngucibek-ngucibek kemana dia itu suka mandi dia itu suka suka banget merendam dirinya ke dalam air dikarenakan suhu di dalam tubuhnya mungkin tinggi ya seperti itu kalau si semok emang saya kasih makannya seperti ini di paraban kalau bahasa Sundanya jadi untuk murai batu tipil panas biasanya mereka itu kalau di jemur itu atau calawak atau dia itu membuka paruhnya itu menandakan kalau dia itu kurang nyaman kurang enjoy dia itu di jemur itu untuk menandakan kalau burung murai batu itu tipil panas sangat mudah sekali dan juga kalau ada air di dalam cepuk dia langsung memasukkan badannya atau kepalanya atau sebagian dari tubuhnya ke dalam cepuk tersebut dan kalau pun dia itu di sauna ya di jemur sambil di krodong dia itu kurang nyaman dia juga dia juga akan nantinya akan ngangak dan juga memberikan sinyal kalau dia itu kurang suka di sauna ya seperti itu dan untuk burung berbeda halnya dengan kategori burung murai batu tipil dingin untuk ciri-ciri yang jelas kita main dulu di ciri-ciri aja ya untuk ciri-ciri yang sangat jelas di burung murai batu tipil dingin biasanya mereka itu anteng enjoy nyaman kalau di jemur satu jam dua jam tiga jam dia nyaman di jemur dengan catatan kita menjemurnya itu ada pakan ada pur ada air minum supaya dia itu kalau kelelahan kecapean dia juga bisa meminum minum air dan juga bisa makan pur ya seperti itu dan untuk ciri-ciri yang sangat jelas juga burung murai batu tipil dingin biasanya mereka itu kalau di sauna juga anteng enjoy itu burung murai batu tipil panas dan tipil dingin apakah sudah ada dari sananya tidak ada sebenarnya itu hanya sebutan yang memang sudah familiar ya di kalangan burung murai ya seperti itu jadi agar mempermudah aja buat kita ya pecinta ataupun pemula menyetingnya jadi untuk menyeting harian tipil panas dan tipil dingin juga berbeda untuk rawatannya juga sangat berbeda sekali jadi untuk kita itu untuk ciri-ciri sudah saya jelaskan sekarang untuk ke pakan biasanya kalau pakan ya burung murai batu tipe panas itu saya itu untuk semua burung murai batu saya kasih ulat hongkong tapi banyak dan sedikitnya itu tergantung tipenya itu kalau tipe panas dia itu sudah memiliki suhu suhu panas di dalam tubuhnya jadi saya memberikan untuk ulat hongkong ya saya itu cuma memberikannya paling tiga tiga sampai lima untuk ulat hongkong berbeda halnya dengan jangkrik kalau burung muda sama burung tua juga beda kalau burung muda untuk jangkrik biasanya kita kasih banyak juga untuk burung muda biasanya saya kasih jangkrik itu sepuluh atau lima belas untuk burung pastol atau trotol ada juga yang bertanya teh burung pastol atau burung mutasi burung trotol boleh gak di sauna kalau untuk sauna saya untuk burung yang dari trotol ke pastol burung mutasi saya belum saya belum mengsaunanya dikarenakan burung itu sangat muda sekali dan mereka itu emosi birahi dan vegeternya itu belum stabil buat siapa yang bertanya jadi saya belum pernah mengsaunanya burung yang baru mutasi gak tahu atau kalau yang lainnya ada jangan yang bertanya sama yang lainnya ini makan cerita saya jadi saya tidak mengsaunanya dikarenakan emosi birahi dan vegeternya belum stabil jadi itu masih labil dan untuk settingan juga biasanya belum ketemu ada juara trotol ada juara pastol ya banyak memang tapi untuk burung-burung yang murah terahnya biasa genetiknya itu sangat minim sekali minim juara kita itu harus menyeting dengan bolak-balik emang mudah menyeting burung-burung yang murah dibikin mewah tidak kalau menurut saya kembali ke tema jadi kita itu kalau untuk burung yang tipe panas saya kasih ulat hongkongnya itu cuma 2 cuma 3 atau 5 biji seperti itu kalau untuk yang tipe panas saya kasih kroto untuk kroto saya kasih 2 kali dalam seminggu seperti ini untuk kroto saya kasih 1 minggu 2 kali karena kan kroto itu banyak mengandung kadar air jadi bisa juga meredam untuk bagus untuk tipe panas jadi dia itu menstabilkan suhu di dalam tubuh burung murah baku tersebut ada juga ulat bambu itu juga sama kadar airnya sangat tinggi berbeda dengan extra fooding yang lainnya untuk ulat bambu dan kroto itu kadar air memang jauh lebih tinggi seperti itu dan untuk mandi biasanya saya memandikan untuk burung tipe panas itu di sore hari sekitaran pukul 4 itu biasanya saya mandikannya minim-minimnya satu minggu satu kali satu minggu dua kali itu minim-minimnya kalau kita sedang sibuk tapi kalau kita tidak sibuk burung murah batu tipe dingin saya mandikan setiap hari di sore hari jam 4 sore dan itu setelah dimandikan biasanya saya angin-anginkan dulu setelah dia itu bulunya agak ringan baru saya dijemur supaya bulunya itu tetap bagus halus dan juga tidak keriting seperti itu dan untuk tipe dingin sekarang kita beralih ke tipe dingin untuk burung tipe dingin biasanya saya itu memberikan pakannya itu dibanyakin ulat hongkongnya kalau untuk tipe panas cuma 3 sampai 5 tapi untuk tipe dingin saya tambahin kadang 7 saya itu untuk ulat hongkongnya apakah ulat hongkong itu tidak berpengaruh kepada penglihatannya karena ulat hongkong itu biasanya mempengaruhi matanya sampai dia itu rabun dan juga ada yang sampai kenkatarak ada juga yang sampai kenkat setruk ringan seperti itu dikarenakan kebanyakan makan ulat hongkong kalau menurut saya ulat hongkong itu sangat bagus dikarenakan ulat hongkong itu bisa mempertahankan suhu di dalam tubuh burung murai batu tersebut itu settingan itu kebiasaan kebiasaan saya dan kebiasaan tetangga sebelah tidak mungkin bisa makan seperti itu dan untuk jangan dulu ke mandi untuk jangkrik saya tetap kasih lima atau tujuh untuk burung-burung yang sudah tua kalau burung yang muda jangan kurang dari lima dikarenakan itu juga akan mengganggu ke dalam sistem metabolismenya ke dalam sistem pertumbuhannya ke dalam sistem tunggu kembang burung murai batu tersebut dikarenakan burung yang sehat itu akan gacor dia juga akan berkicau setiap hari seperti itu dia itu akan berterima kasih kepada pemiliknya gacor kicau itu adalah bukti dia berterima kasih kepada pemiliknya karena kita telah merawat dia dengan sebaik-baiknya seperti itu dan untuk kroto saya biasa memberikannya satu minggu satu kali dikarenakan kroto itu sangat bagus untuk pertumbuhan si burung murai karena dia itu menguasai kalori 70 menguasai banyak kalori kalau cacing tanah itu 70% menguasai protein jadi saya juga kasih cacing tanah untuk burung tipe panas dan burung tipe dingin saya kasih cacing samain kadang saya itu satu minggu satu kali kadang satu minggu dua kali untuk cacing tanah saya tidak dibedakan untuk tipe panas dan juga tipe dingin karena cacing tanah itu bagus untuk sistem metabolisme cacing tanah juga bagus untuk sistem kekebalan tubuh dan dia juga mampu mempertahankan kemulusan dan kehalusan bulu untuk itu untuk manfaat dari cacing tanah cacing tanah yang bagus itu cacing tanah yang cacing yang cacing pink bukan cacing kalung seperti itu dan untuk mandi biasanya saya memandikan si burung murai batu tipe dingin itu satu minggu satu kali atau banyak-banyaknya satu minggu dua kali karena dia itu sudah dingin dia juga untuk suhu tubuh dia itu sudah tidak memerlukan banyak air seperti itu dan untuk pagi-pagi itu pengembunan saya untuk burung murai batu tipe panas dan tipe dingin saya embunkan setiap pagi karena itu bagus untuk daya tangkap dan daya ingat dan juga untuk masteran kita barikan saja di pagi hari dan saat dia sedang dikrodong juga dia dikasih masteran seperti itu kalau saya burung murai batu tipe panas tipe dingin setelah dijemur saya di angin-anginkan kemudian dikrodong full krodong di rumah untuk burung murai tipe panas tipe dingin juga sama karena saat dia dikrodong dia itu merasakan kenyamanan dan juga ketenangan dan saat itu kalau dia sedang nyaman sedang tenang otomatis otaknya otomatis pikirannya terpacu pada suara-suara yang ada di sekitaran dia itu berarti dia sedang memaster baik itu ayam maupun kodok anjing karena kodok nyer sukenek oke mungkin segitu dulu konten dari saya untuk menyetting cara menyetting burung murai batu karena burung murai batu itu burung yang memang kalau sudah ketemu settingannya dia itu gacornya tidak karuan seperti itu berbeda halnya kalau dia itu sedang sakit atau dia itu sedang berkurang dirahi mentalnya atau juga figternya seperti itu kalau dia stabil semuanya dia itu akan berkicau dia juga akan ngerocok bagus ya enak suaranya enak didengar enjoy kalau buat pecinta-pecinta seperti kita tapi katanya ibu-ibu jarang yang suka burung ibu-ibu suka burungnya setiap malam senen dan malam cuma aduh agak ngomong-ngomong nukarar itu saya ini saya juga buat kalian yang menyangka saya itu bukan ibu rumah tangga yang baik dan mudiman saya juga setiap hari memasak ini saya mau masak sayur asem dan sayur asem itu identik dengan jagung ya seperti ini saya setiap hari masak dan suami saya sangat menyukai masakan saya dikarenakan masakan saya itu tangset alias asin mungkin segitu dulu lah konten dari mak-mak yang sekarang sedang lulus dikarenakan ini kita habis malam mingguan main terus kalau di Jakarta oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh